Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in surat alfil atau alam taro ini sering digunakan sebagai sebuah ajian untuk pembelaan diri atau menyerang musuh jadi menjadi sebuah ajian alam taro atau ilmu alam taro dimana surat alfil ini adalah bercerita tentang Ka'bah yang akan dihajurkan oleh pasukan bergajah Raja Abraha kemudian Allah mengirim burung ababil dimana burung ababil tersebut tarmihim apa arti tarmihim yaitu tarmihim artinya melempar mereka melempari para musuh tersebut bihaijarotin dengan batu faja'ilahum maka mereka menjadi luluh belantak ka'asfim makkul sebagaimana daun yang dimakan oleh ulat nah diantara cara atau kaifiyah teknis mengamalkan surat alam taro ini adalah dibaca tujuh kali setelah sholat lima waktu jadi setiap habis sholat farudu yang lima waktu ini dibaca tujuh kali dengan bacaan yang tartil dan direnungi artinya kemudian pada kata-kata tarmihim jadi tarmihim tadi yang artinya adalah burung itu melempar melempari pasukan bergajah pada pas ketika waktu mengucapkan tarmihim itu diulang tiga kali tarmihim 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 nah ini ya tarmihim 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 diulang tiga kali dengan gerakan tangan seperti orang melempar atau melempar jumroh jadi seolah-olah sedang melempar lalu diniatkan dalam hati kita melempar musuh tersebut dengan niat semoga Allah memberi pelajaran kepada orang tersebut diantara para masyayikh para kiai yang mengajarkan hajian alam taro ini adalah kiai haji raden ahmad azaim ibrahim beliau adalah pengasuh pondok pesantren salafiah syafi'iyah sukorejo situbondo pada waktu itu beliau prihatin terhadap upaya phba yang ingin memperkeruh suasana pemilu pada tahun 2019 bahkan ada yang terang-terangan memprovokasi umat agar membuat gaduh membuat rusuh nah akhirnya kiai haji ahmad azaim ibrahim ini prihatin dan menginstruksikan pada para santri pada para jamaah untuk membaca surah alam taro ini tujuh kali setelah sholat dan pada saat sampai kata tarmihim diulang tiga kali dengan gerakan tangan seperti melempar jumroh niat dalam hati siapa saja yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia maka semoga dihancurkan oleh Allah itu adalah penjelasan beliau raden ahmad azaim ibrahim surat ini juga banyak diamalkan oleh para santri para ustadz para kiai untuk menghadapi atau membentengi diri menjaga pesantren menjaga keluarga dari godaan atau dari gangguan para orang-orang dolim jadi caranya sama yaitu dengan dibaca tujuh kali sehabis sholat kemudian diulang pada kata tarmihim 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 nah sebelum mengamalkan ajian alam taro ini kita harus bisa membacanya secara tartil secara benar sesuai tajwidnya dan membaca tidak terburu-buru serta direnungi makna dan artinya insyaallah kabul apa yang kita hajatkan para masyaih para guru kita berpesan agar kita berhati-hati dalam mengamalkan ayat ini jangan sampai kita gunakan dengan semena-mena dengan sewenang-wenang jadi kita gunakan ketika kita terpepet atau didolimi ya tidak untuk hal-hal yang negatif semoga bermanfaat mari kita pelajari bagaimana cara membahasannya dan juga artinya sebelumnya bagi para pemirsa yang ingin memiliki flash disk mengaji pelan untuk pemula untuk lansia baik itu jus ama jus 30 maupun surat-surat lain bisa menghubungi nomor WA kami yang tertera di bawah video ini jadi dengan flash disk ini bisa dicolokkan ke HP atau ke laptop ya jadi nanti bisa diputar ngajinya enak tanpa iklan dan tanpa koneksi internet dia bisa lebih leluasa ngaji pelan hurufnya besar-besar dan diulang diulang-ulang sehingga mudah diikuti oleh para pemula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 وأرسل عليهم طيرا أبابين ترميهم بخجارة من سجين فجعلهم كعشف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى ألم ترى كيف فعل ini pendek bedek semua ya barisan bedek ألم ترى كيف فعل ربك بأشحاب الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأشحاب الفيل روح jadi ini tidak boleh dipandang di sini ألم ترى كيف فعل كيف فعل kalau tidak bisa langsung bisa diputus ألم ترى كيف فعل jadi untuk menghindari biasanya suka panjang di sini sambil melihat huruf selanjutnya untuk menghindari itu diputus twentumpal o ألم ترى كيف فعل ربك tapi kalau sudah lancar bisa ألم ترى كيف فعل ربك 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 RABBUKA BI ASHHABIL FIEL ASHHABIL FIEL ASHHABIL FIEL أَلَمْ تَعْرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ رَبُّكَ أَلَمْ تَعْرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ BI ASHHABIL FIEL أَلَمْ يَا جَعَال أَلَمْ ini yang perlu diperhatikan juga أَلَمْ ini tidak ada pantulan berbeda dengan ini أَلَمْ يَا جَعَال ini ada pantul أَلَمْ أَلَمْ itu tidak boleh jadi yang dipantulkan huruf tertentu saja أَلَمْ يَا جَعَال itu kumpulan huruf kol-kolah jadi Mim tidak termasuk أَلَمْ يَا جَعَال tidak boleh أَلَمْ 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 يَا جَعَال أَلَمْ يَا جَعَال أَلَمْ يَا جَعَال أَلَمْ يَا جَعَال أَلَمْ يَعَال dirim sama ini Kakut ini juga tidak boleh ada pantulan أَلَمْ يَعَال فِي تَعُال أَلَمْ يَا جَعَال أَلَمْ يَعَال Yajjal kaydahum Kaydahum Fee tablil Alam yajjal Kaydahum Fee tablil Alam Yajjal Kaydahum Alam Yajjal Kaydahum Alam Yajjal Kaydahum Fee tablil Wa arsala Alayhim Tairan Ababiil Wa arsala La pendek disini ya Wa arsala Alaihim Arsala Alaihim La pendek Wa arsala Alaihim Wa arsala Alaihim Ini perlu dilatih Untuk terus-menerus membaca Yang pendek dipendekkan Yang panjang dipendekkan Wa arsala Alaihim Wa arsala Alaihim Tairan Tairan Ababil Wa arsala Alaihim Tairan Tairan Ababil Wa arsala Wa arsala Alaihim Tairan Wa arsala Alaihim Tairan Tairan Ababiil Wa arsala Alaihim Tairan Ababiil Tairan B Katie ola Tairan As Op Tad Tairan omi Tairan Sa Tairan Suka Tailan cool As Tairan Tairan Sa Tairan He Mengifat disini Mengifat disini Jimnya di double Berlatih mengucapkan Bukan si jil tapi Si jil Ditahan si jil Seperti itu kita ulang lagi Tarmihim Biqijaratin Sijil Tarmihim Biqijaratin Sijil Tarmihim Biqijaratin Sijil Tarmih 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 Faja'alahum Faja'alahum Kalau disambung Faja'alahum Ka'asfim Ma'kul Ini ada dengung Ka'asfim Ma'kul Ka'asfim Ma'kul Faja'alahum Ka'asfim Ma'kul Faja'alahum Ka'asfim Ma'kul Oke kita Baca dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim Da'am A'lam Taro Kyyve Fa'ala Rabbuk Abshah Abin guilty Olam Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Sampai jumpa Assalamualaikum Demikian cara membaca surah Alam Tarot Atau surah Alfil Semoga bermanfaat Mohon maaf Segala kesalahan, keurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh